yang ini kita mulai ke hongkongnya yang balik asal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back ya berikutnya Alhamdulillah masih mudah baik video kali ini aku harus goreng ikir aja sama diri yang sama diri yang sama diri yang bapakku yang bapakku goreng kerupuk aku harus ngewangi goreng ya yang ini tuh yang sama diri nanti prosesnya harusnya ini ngerang kerupuk ini kerupuk orang jadi piye prosesnya goreng caranya piye mau disaksikan kasih goreng bapakku saya bareng aku yang bapakku kuasa pertama ini supaya makan supaya melawan ya terus tirang tirang hai hai ngomong-ngomong Oh ya ini kita mulai Pohongkong yang balik asal ini goreng rupo orang Hai ini Yulana cakup rasi dianung ini kumpulnya sih yang ini gini Terima kasih. 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 Anak-anak pembungkusnya. Ya. 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 Terima kasih. 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 masuk ya mbak Sur saya punya bintangnya saya punya bintangnya iya benar-benar jadi ya seperti tadi ya penggayaanku kebanyakan awalnya dulu seperti itu, sebelum saya ke Hongkong usaha goreng rupuk usaha goreng rupuk sekarang mulai merintis lagi dan semoga bisa berhasil dan sukses oke jadi mumpung saya masih di Hongkong ini kan mau kembali jadi boleh modal di sek ujuku saya ingin memahanku mulai merintis sambil jalan, sambil mempunyai modal saya pulang itu insya Allah nanti usahanya kan sudah berjalan jadi gak bingung rupuk ya jadi pulang dari luar negeri itu kamu di rumah sudah ada apa pekerjaan jadi gak bingung kamu yang luar mulai memikirkan usaha kamu sama yang mulai di Indonesia kamu bingung bingung modal jadi kalau menurut saya pribadi seperti itu rupiah mumpung saya masih di Hongkong kurang setahun setengah itu saya buat cari modal kamu sampai kelompok sedang istri saya kan mulai merintis jadi bareng aku mulai ini usahanya jadi gak bingung jadi ya mungkin cukup sekian rupiah untuk video kali ini ya intinya ini maksudnya mempunyai modal buat usaha di rumah jadi jangan cuma kerja di luar negeri itu untuk senang-senang untuk foya-foya ya biasalah kalau kerja di luar negeri itu kebanyakan yang gak mikir nanti kedepannya itu kalau di rumah ngapain gitu justru kehidupan yang sebenarnya atau yang tenang-tenang ini mulai pulang kampung aku bisa menjaga ini peluar negeri seperti di rumah orang-orang penggayaan ya cuma aku tidak ada akhirnya balik ke luar negeri jadi ya intinya mencari modal tidak ada kerja di luar negeri itu bukan aku ya itu kalau menurut saya pribadi jadi monggo kalau semen-semen setuju dengan saya ya bisa komen di bawah kalau mungkin gak setuju ya monggo bisa komen di bawah cukup sekian untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye